selamat datang di channelnya Green Bukus Kerti Buntura disini kami akan mereview tentang tanaman sawo yang sudah mati kering namun bisa tumbuh kembali dengan tips dari kami yang sudah kami lakukan di pohon sawo Jumbo Vietnam ya ini adalah tanaman sawo yang sudah kering karena tidak terawat dengan baik artinya dia mati kering daunnya kering batangnya kering seperti ini seperti video yang kami tunjukkan ini ini kering kami sudah dikira sudah mati namun kami lakukan treatment dia mampu untuk tunas tunas kembali walaupun batangnya sudah kering dia mampu bertunas kembali ini satu minggu yang diberi ini jalannya satu minggu dari yang sebelah kanan ini sudah hijau agak kuning ya oke sebelum ke video selanjutnya silahkan kunjungi di ini channel kami di Green Bukus Kerti Buntura bisa diketik di Youtubenya dengan Green Bukus Kerti Buntura nanti akan terbuka atau bisa menyaksikan review tanaman-tanaman kerti Buntura di channel kami ya ini yang Green Bukus Kerti Buntura ini paling atas ya ini ada beberapa tanaman yang pernah kami review tanaman buah khususnya ini ada tanaman jenis tiga jenis sawo ini sudah ditonton ini 8,5 ribu ya jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng biar tahu update-an kami yang terbaru ya ini salah satu di jenis tiga jenis sawo yang terbaik lah dari segi buah dan karakteristiknya ini bisa ditonton juga di channel kami jangan lupa di like biar kami terus semangat untuk melakukan penelitian atau riset di tanaman buah kerti Buntura varitas lokal maupun mancanegara ini salah satu video yang menjadi trending ya di channel kami ini jenis sawo tiga jenis sawo yang terbaiknya termasuk jumbo fitnam jam 19 dan sawo lokal oke kita lanjut ke video selanjutnya tadi ya ke tanaman yang kering tadi kita pain ya ini salah satu itu sebenarnya solusinya sederhana tanamannya sudah kering dan layu tadi kita berikan eh treatment ya dengan memberikan eh ini saya kasih kita kasih eh kain flanel yang kita hubungkan dengan akar yang paling bawah atau batang bagian bawah tentunya air itu bisa mengalir ke media tanam dengan memberikan eh nutrisi bisa menggunakan eh komisida secara sekitar dua minggu dia akan mampu bertunas ya ini waktu awalnya dia udah kering dari atas eh daun-daunnya udah kering semua terus akhirnya kami berikan eh media dengan eh treatment air dengan fungisida tadi mampu untuk tunas kembali artinya tidak jadi mati tanaman sudah kita koleksi bertahun-tahun mati itu kan sayang kita kita menggunakan treatment ini dan berhasil berhasil ya ini setelah satu minggu dari tunas hijau tadi sudah sudah melebar daunnya ini adalah jenis eh jumbo Vietnam untuk kebutuhan bibit kami juga menyediakan untuk kebutuhan bibit bisa menghubungi kami di nomor yang sudah tertarai di poster ini atau bisa komen di kolom komentar untuk tanya-tanya mengenai bibit eh jumbo Vietnam yang valid artinya yang sesuai dengan eh varietasnya yang buahnya besar dan eh satu kilo lebih bisa tiga biji dan saya ucapkan terima kasih eh salam hijau dik dungu serta kultukura itu ba间 dia